Oke, halo semua. Selamat datang kembali di channel RSD. Di video kali ini, saya akan mere-react ke MV terbaru dari Lisa, Blackpink. Well, ini solo project sebutannya. Ini adalah solonya Lisa. Ini videonya kan tanggal 10 September ya, keluarnya. Ini saya rekam tanggal 13. So, yeah, I'm a bit late to the party. But I hope the hype is still up there. Buktinya masih trending nomor 1 di music. And already got 118 million views. Hampir 119 juta. And 10 million likes. So, yeah, before we go to the video, jangan lupa klik like. Dan juga subscribe ke channel ini kalau kalian belum, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke videonya. Oke, kita masuk aja langsung ke videonya. I'm so excited. Yuk, this will be good. Satu, dua, tiga. Oke, good rest. Oke, I'll focus to the video dan mungkin nanti akan saya berdarah liriknya kali ya. Oke, build up enak. Oke, nggak sejauh itu drop-nya. What's my name? Ah, oke, oke. Berarti, ya, ketahuan ya. What's my name, what's my name? Dari judulnya, Lalisa. Namanya Lalisa Manoban ya, kalau nggak salah. So, ya. Oke, lanjut. Oke. Oke. Oke, ya, yang wariannya menarik banget. Oke. Nice Gue malah fokus ke otomotif Oke 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 Mungkin sebelum ini Say Lalisa So ya mungkin Dari sini ketahuan ya Lagunya ini emang kayak She's telling A story about herself gitu Dari awal tadi saya bilang What's my name Dengan judulnya Lalisa Jadi kayak kita Disuruh untuk berteriak Menyerukan namanya Lalisa gitu Say Lalisa love me Lalisa Dan tadi ada juga You know the attitude Kita tau lah ya Mungkin para Blink juga Dia mengarahkan ke para Blink Tau lah gimana sifatnya Lisa Dan Lisa tuh seperti apa Orangnya pada tau gitu Oke Dari liriknya menarik kepentingnya Ya tapi emang Saya sebagai Apa ya sebetulnya Anak band Mendengar suara-suara seperti ini Ketahuan banget Ini bukan Suatu band yang main gitu loh Kebanyakan ini DM banget Betul ya itu Oke Itu Oke Saya cuma bilang itu Namanya Oh wait Tadi gue melihat sesuatu Sake Sesuatu Gue agak pusing nih Kalau misalnya Sambil ngomenting ya Emang susah banget ngeriak Jadi Apa tadi gue ngomong Oh iya Pokoknya ketauan banget ini EDM lah Tapi itu bukan suatu Keburkan Itu namanya Mengikuti Zaman lah ya Oke Tadi gue mau balik dikit Mana ya Bam 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 Kayaknya referensi ke God7 ya Saya lihat Informasi dari info Info Di internet gitu ya Betul ya Paul Dance Nggak boleh ya VG13 Oke Adanya catchy Kita nggak bisa Meragukan Dan Salisa lah ya Oke Dia bilang dia the loudest Enak tuh di spellnya Ya dia bilang She's the loudest in the room lah Mungkin itu sifatnya dia Oke Sebelum masuk Ini kan sama juga liriknya Jadi Kalau Dilihat Dari visualnya tadi Dan Musiknya Kalau kalian bisa denger tadi Kiri kanan juga Dipenuhi sama suara tradisional gitu Instrumental tradisional Gue nggak tau Tapi Kalau nggak salah kan Apa ya Instrumental tradisional itu Suaranya nggak jauh-jauh lah Untuk setiap negara Terutama Untuk Indonesia Jadi Tadi suaranya juga Apa ya Ada instrumen Instrumen Ya instrumen tradisionalnya gitu Dan dibawa bener-bener Dengan tadi break Ke gold Gold visualnya tadi adalah From Thailand to Korea Jadi beneran dia Memberikan backstorynya Dia disini Ya gue tuh dari Thailand ke Korea Dan Dengan pernyataan dia itu Pindah dari Thailand ke Korea Didukung dengan suara Yang Memang Menyatakan Thailand Yang bener Menggambarkan Thailand Dan juga visualnya Juga tariannya gitu Dang Oke Ini lah Ini kenapa MV Korea-Korean ini Sangat totalitas Gue sangat suka dengan konsep Dan Apa ya Seluruh Aspeknya gitu lah ya Oke lanjut dulu Karena tinggal dikit lagi Dang di studio Oke Udah di akhirin gitu Oke Dih Abis Abis guys Gue baru menikmati Padahal Oh ya La Lisa Ya What am I supposed to say Ini On concept Kalau kita Kita Mendasarkan dari Konsepnya sendiri Menarik banget Karena La Lisa gitu Jadi kayak emang Bener Lisa tuh Di Projectnya ini Eh sorry Bukan project ya Emang solo debutnya dia Mengenalkan bahwa Ya ini gue loh Lisa Gue akhirnya Menunjukkan diri gue Keluar As Lisa Eh bukan Lisa Blackpink Tapi Lisa gitu Ini Oke Kayak I can see why There's a lot of hype Di luar sana Gak cuman karena Tentunya Lisa dikenal banget Di luar negeri gitu ya Tapi emang Ya gak Main-main gitu Eh Dari Apa ya Kalau dari stage-nya Dari MV-nya sendiri Dari pengambilan gambar Dan konsep MV-nya Kembali lagi Yang paling menarik di saya Adalah Pas Drop ke Bagian Tadi From Thailand to Korea Jadi di lagu ini Dia bener-bener Menggabungkan Vibe Dia sebagai Rapper Sebagai member Blackpink Sebagai Artis In general Di Korea Tapi Tetap membawa Background Dia gitu Dia tetap Tidak melupakan bahwa Ya I came from Thailand But I Go to Korea Gitu I success in Korea Gitu Jadi Pas Di drop Di drop ke Ada tadi Instrumen Ini Thailand lah ya Itu gak bisa sebut India juga Modern Thailand Thailand gitu Gitu Ya Intinya Dia tidak melupakan lah Apa ya Gak jadi kacang Lupa kulit Istilahnya gitu Dia tetap inget bahwa Ya I came from Thailand Inilah Identitas gue Gitu You know me Call my Call my name Tadi kalau gak salah Call my name Atau What's my name What's my name Sorry Itu Ya Kita tahu Bahwa Ya lo lah Lisa Lo Lisa yang kita tahu Dang Wah Menarik banget sih Asli konsepnya Keren 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 Wah Ya Ketahuan lah ya Kenapa bisa dapat Ini bahkan Udah 119 million views Gitu ya In 3 days Come on Itu Keren banget lah Oke But anyway Itu aja untuk video kali ini Untuk teman-teman Kira-kira apa lagi nih Yang harus saya react Video-video Apapun lah Kalian coba kasih Komen Di bawah Atau mungkin kalian bisa sambil Berdonasi Kepada saya di Salaria.co Slash R-A-S Downey Disitu coba aja Kalian coba Taruh request-an gitu Siapa tau nanti saya Kabulkan Oke But anyway Thank you so much guys for watching Jangan lupa klik like Comment Dan juga subscribe Pada channel saya Kalau kalian belum Dan Ya See you on the next video Jarang banget gue ngomong kayak gitu But anyway Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa